Sementara itu sebanyak 777 anggota panitia pemungkutan suara atau PPS untuk Pilkada 2024 dilantik. Jumlah ini melebihi 40 persen keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogen Komering Ulu Selatan melantik dan mengambil sumpah janji anggota panitia pemungkutan suara Pilkada tahun 2024. Dari 777 orang yang dilantik, keterwakilan perempuan mencakup persentase 40 persen. Selanjutnya anggota PPS yang sudah dilantik akan bertugas mensukseskan Pilkada di 259 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ogen Komering Ulu Selatan. Anggota PPS yang dilantik ini nantinya akan bekerja selama 8 bulan dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah pada sekitar jam 10 tadi kita sudah melantik 777 PPS. Di mana di dalam sebaran 259 desa dan kelurahan. Nah jadi harapan kita begitu mereka sudah dilantik, mereka berkomitmen. Tadi pantai integritas sudah ditandatangani untuk menjalankan tahapan-tahapan Pilkada yang ada di Okusulatan. Penekanan kami tetap jaga netralitas karena kita tahu kan ini Pilkada sangat rentan. Jadi harapan kami penekanan sama anggota ini kan langsung di bintek. Mereka selesai ini nanti mungkin habis makan siang kita bintek mereka. Jadi penekanan kami agar yang pertama itu tadi menjaga netralitas dan berkomitmen untuk menyukseskan pagularan Pilkada yang ada di Okusulatan ini. PPS juga memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada di tingkat kelurahan dan desa. Untuk itu anggota PPS yang dilantik diharapkan mampu mengembangkan nilai dasar organisasi dan menjaga netralitas.